Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalat wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Sahabat yang dirahmati oleh Allah Diriwatkan dari Sayyidah Aisyah radiyallahu anha Suatu waktu ketika Sayyidah Aisyah Membeli seorang budak wanita Atau jariah Tak lama kemudian Mereka Jibril turun ke bumi Dan berkata kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fa'innaha min ahli nar Wahi Muhammad Keluarkanlah budak itu Dari rumahmu Karena sesungguhnya Ia adalah ahli neraka Perintah Jibril seperti itu Syahdan 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 Nabi pun menyampaikan Mengutarakan maksudnya Kepada Sayyidah Aisyah Lalu Aisyah pun dengan perasaan iba Melepas kepergian sang budak Bagaimana Aisyah tidak bersedih Jika tiba-tiba saja Jika tiba-tiba saja turun wahyu Bahwa budak tersebut Harus dikeluarkan Dan tercatat Sebagai ahli neraka Padahal Aisyah Tidak tahu menau Sebab musabab Mengapa Ia ditaktirkan Menjadi ahli neraka Dengan wajah penuh iba Aisyah pun melepas Kepergian Dengan memberi beberapa kurma Untuk bekal Kepada budak tersebut Di tengah perjalanan Sang budak merasa kelelahan Teringat Ia akan bekal yang dibawakan Oleh majikanya Sayyidah Aisyah Dimakanya dengan lahap kurma itu Namun Di saat ia menikmati Bekal kormanya Datanglah seorang Fakir Meminta-minta Meskipun Lapar Dan dahaga masih Dirasakannya Dan Sesungguhnya Ia juga masih membutuhkan Bekal kurma itu Namun Sang budak Memberikan Sebagian kurma Yang tersisa Kepada Fakir Tersebut Ia merasa iba Hingga Tak ada satu kurma pun Tersisa untuknya Ia bahkan Berikan seluruh Sisa kurma Pemberian Sayyidah Aisyah Kepada Fakir miskin tersebut Betapa Dahsyatnya Kekuatan Sedegah itu Tak lama kemudian Setelah Sang budak Memberikan kurma Kepada Fakir tadi Malekat Jibril kembali Turun ke bumi Dan Mewahyukan Kepada Nabi Bahwa Ia diperintahkan Untuk Kembali Membiarkan Sang budak Di rumahnya Karena Sungguh Akibat Sedegah Dari sang budak Itu Rahmat Allah Turun Dan Ia pun Batal Masuk neraka Sahabat Yang dirahmati Oleh Allah Sedegah Termasuk Kedalam Salah satu Amal soleh Yang diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul juga Menyeru umatnya Untuk melakukan Sedegah Sedegah bahkan Memiliki nilai Yang sangat utama Ketika dikerjakan Karena manfaatnya Bukan hanya Dialami oleh Pemberi Tapi juga Dirasakan Oleh orang lain Artinya Orang yang Bisa memberi Dia akan Mendapatkan Pahala Sekaligus Hikmah Yang Dia terima Juga akan Mendapatkan Manfaat Dari Pemberianya Salah satu Dari Hikmah Mengamalkan Anjuran Rasulullah Adalah Bahwa Sedegah Bisa Menghapus Dosa Sedegah Akan Menghapus Dosa-dosa Kita Baik Kecil Maupun Besar Namun Tetap Harus Disertai Dengan Perbuatan Yang Baik Dan Taubat Tanah Suha Dalam hadis Yang lain Disebutkan Sedekah Akan Menghapus Dosa Sebagaimana Air itu Memadapkan Api Hadis Direwatkan Imam At-Tirmidhi Demikian Para sahabat Yang Budiman Yang Dirahmati Oleh Allah Mudah-mudahan Sekelumit Kisah ini Bisa Memberikan Inspirasi Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Kita In Uwuridu Ila Islah Wa Ma Taufiq Ila Bilah Alita Wa Kaltu Wa Ilai Hun Nib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilai